Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Oke, saatnya kita battle lagi ya guys Battle antara bocap ataman dan juga bocap bulpup atau bulpup bocap Nah, di dua senapan ini terlihat mencokl banget ya untuk perbedaannya ya Tapi wait, tenang dulu, bahas nanti aja Bukan nanti sih, sebentar Jadi sebelum kita mulai nih ya Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu Karena apa? Karena kalian biar gak ketinggalan sama informasi-informasi menarik pastinya ya Ada update stock, sell, cuci gudang, informasi yang lainnya pastinya ya Ada tes akurasi dan lain-lain lah Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu Bagi yang udah subscribe, terima kasih banyak-banyaknya ya Terus selanjutnya nih ya, kita lanjut untuk pembahasan yang pertama Jadi di depan aku ini ada dua senapan ya Yang tadi aku bilang ini ada bocap ataman dan ada bocap bulpup Di kedua senapan ini bener sih ya Dia memiliki perbedaan yang mencowok banget dari segi panjangnya Untuk panjangnya terlihat emang bener dia lebih pendek dan itu lebih panjang Tapi sebenarnya mari kita bahas untuk larasnya ya guys ya Jadi untuk larasnya disini meskipun dia pendek untuk bocap bulpupnya Sebenarnya dia gak pendek loh Jadi sebenarnya untuk larasnya disini dia memiliki panjang di 60 cm Kita buktikan Jadi untuk laras dari bupup ini sebenarnya dia 60 cm ya Dia terlihat pendek tapi untuk larasnya dia menggunakan laras yang standar ya Yang panjang yaitu di 60 cm Dan untuk ataman sama dia di 60 cm juga 60 cm juga ya Nah sama Dan untuk alurnya sama-sama menggunakan alur 12 buah atau 12 ulir ya Jadi untuk akurasinya dijamin bagus Satunya untuk OD atau diameter luar Kedua senapan ini sama-sama menggunakan OD Yaitu di OD 13 mm Selanjutnya persamaannya lagi Di kedua senapan ini dia memiliki drat atau nepel Yang bisa dipasangin aksesoris peredam ya Jadi buat kalian gak usah bingung lagi buat dipasangin peredamnya gimana Jadi di ujung laras ada ya Ada nepel atau drat yang bisa dibuat Dipasangin peredam kalian gitu ya Selanjutnya kita ke chamber guys Nah untuk chamber dari bupup bucap bupup ini Dia ada pangkon tele Atau rail mounting ya Jadi kalian tinggal pasangin aja itu Teleskop kalian ya Jadi udah ngedukung semua aksesoris Ini kelebihannya Jadi semua aksesoris udah bisa dipasangin ya Jadi udah ngedukung banget Kemudian untuk mengisian mimisnya sama Yaitu dia udah sama-sama support magazin Dan nanti kalian bakal dapet bonus keungkapannya Dari Mr. Visual yaitu berupa single Sudah juga magazinnya 14 round sama Kemudian kedua senapan ini dia memiliki kekurangan Yaitu sama-sama tidak memiliki visir Jadi perlu banget ya kalian nambahin tele Dan buat kalian yang belum mempunyai tele di rumah Silahkan order di Master Official Jadi ada ya di Master Official Selain menyediakan senapan Juga menyediakan aksesoris ya Berupa teleskop, pompa Aksesoris lainnya, dalam mimis dan lain-lain ya Kalian tinggal hubungin aja admin atau CS kami Gitu ya Oke lanjut Kita bagian grandel guys Untuk grandelnya disini dia bisa berapa track Kita coba dulu untuk speed tracknya dia berapa Satu Satu aja guys ternyata Itu untuk bocah pulpo memiliki tracknya di satu track aja Kemudian untuk yang ataman bisa berapa kali Tarikan kita coba juga Modelnya dia set lever ya guys Seringan Satu Satu juga Jadi untuk speed tracknya dari ataman dia juga satu track ya Atau satu tarikan Oke kita lanjut ke bagian pengisian angin Nah untuk pengisian angin disini Untuk bolcap hubungnya dia berada di samping kanan aku ya Nah untuk pengisian anginnya disini dia udah model Vickville ya Dia udah dihinkut sama menu coupler Jadi kalian tinggal colokin aja ke pompa PCP kalian ya Atau ke kompresor Sedangkan yang ataman dia berada disini Dia sama ya Dia juga hinkut sama mini coupler Atau model Vickville ya Jadi tinggal colokin aja ke pompa PCP Atau ke kompresor Satu aja kita ke tabung guys Untuk kedua senapan ini dia memiliki tabung yang sama-sama import Dan memiliki volume yang sama Yaitu di 500 cc model jenong guys Jadi ini model jenong ya Sama untuk tabungnya Dan dia juga dilengkapi sama cincin laras Jadi ada pengikat ya Antara laras dan juga tabung Ini penting banget ya Jadi dia bisa menahan guncangan atau kebaran Yang dihasilkan oleh senapan ini sendiri gitu Aduh mohon maaf ya guys ya Suaranya kayak agak serak gitu ya Oke lanjut nih kita Ke bagian manometer Untuk manometernya senapan ini dia sama-sama Bada di samping kiri Di sini Yang mempunyai batas maksimalnya di 4000 PSI ya Sama di 4000 PSI Tapi untuk safety-nya yaitu di 2500 hingga 2700 PSI aja ya Itu yang kita sarankan Jadi jangan ngelebihin yang kita sarankan ya Biar kita sama-sama aman Kemudian untuk senapannya jauh lebih awet gitu Terus untuk selanjutnya Senapan bucap bullpup ini Dia termasuk senapan yang udah bisa big game guys Keren banget kan ya Jadi dia bisa untuk big game Jadi bisa untuk berburu hama besar Misalnya kayak Babi gitu ya Hama babi gitu Bisa Tergantung sih ya Karena senapan ini dia juga dilengkapi sama setelan power Jadi buat kalian yang mau berburu hewan besar Ini untuk setelan powernya Bisa diatur ya Terus kebutuhan Kalau mau dibesarin tinggal diputar kanan aja Kalau ke kiri ya Tergantung kebutuhan ya Dan untuk Dan untuk setelan powernya Ini ada ya untuk bucap ataman Dia berada di sini Kita bisa tarik aja Nah Ini ada bautnya kan ya guys Jadi bisa dilepas Dan kalian bisa puter langsung gini juga bisa Kalau mau dilepas juga bisa Jadi bisa diatur ya Mau ke kanan Dia memiliki power yang bakalan lebih besar Sebaliknya ya Untuk yang power kecil Tinggal puter ke kiri aja Oke Nah gitu Selanjutnya senapan ini Keduanya dia memiliki performa Dan kualitas yang sama-sama bagus ya Gitu Oke sobat santus selanjutnya untuk Popper Nah untuk poppernya sendiri Dia disini jauh lebih Keren ya sobat santus ya Dia ada upiran ini gitu Untuk bucap bubumnya Dia berwarna coklat muda Dan dia glowing ya Glossy bukan glowing Aduh Kayak muka glowing Maaf maaf Dia glossy ya Jadi dia bukan yang matte Dan ini dia ada ukirannya Jadi buat kalian megangin kayak gini Dia gak bakal disini ya Karena ada ukirannya Dan ini ukirannya juga sangat keren sekali Kayak gini ya Kanan kiri ada guys Dan untuk popper yang ataman Dia berwarna coklat Tapi dia matte Nah untuk ataman dia matte ya Jadi coklatnya coklat klasik gitu Sama ya Untuk handgripnya disini Dia dikasih Semacam ukiran Biar gak alikin ya Untuk megangnya Dan untuk popper selanjutnya Disini dia bisa diatur ya Sesuai kebutuhan Jadi bisa dilepas pasang Kemudian untuk bahannya Sama-sama dari kayu Mau nih pilihan ya Pastinya ya Yang terkenal awet Tahan lama Dan juga dia ringan Oke selanjutnya kita Kepicu guys Untuk picunya disini Dia ada Kemudinya ya Jadi untuk tragernya ada Tragger lock Jadi bisa di Kunci Kalau mau ngebatalin Tebakan Jadi bisa dikunci dulu Nah seperti itu Oke Untuk battle kali ini Kita bakal battle harganya juga ya Sebenarnya harganya Gak selisih banyak sih Sobat Sanders ya Jadi Untuk harganya Dia gak selisih banyak ya Jadi buat kalian Tergantung lah Kalian mau yang Bocap ataman Atau bocap bullpup ya Dari sini Untuk bocap bullpup dia Jauh lebih ramping ya Jadi dia memiliki Ukuran yang mini Bukan mini sih Lebih pendek gitu ya Jadi kalau mau dibawa Kemana-mana Jadi dia lebih Enak aja gitu ya Dia lebih kecil Terus kemudian Kelebihan yang lainnya Dia juga memiliki Akurasi dan power yang Bagus Sama-sama Memiliki bagus juga ya Untuk atamnya dia bagus Yang ngebedain Cuma di ukuran aja guys Dan juga harganya Dia cuma selisih Rp50.000 aja Jadi berapa sih Untuk harganya Nah kita bahas nih Jadi untuk harga Bocap bullpup ini Sobat Sanders Kita kasih harga Cuma di 3.100.000 rupiah aja Dan untuk bocap ataman 2.950.000 Jadi selisihnya 100 Eh bukan Jadi selisihnya Iya 100.000 Bukan 50 Aduh maaf 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 Jadi selisihnya Jadi selisihnya Cuma 100.000 aja Jadi tentukan pilihan kalian ya 3.100.000 Sekali ya Sobat Sanders ya Silahkan hubungin admin atau CS Yang nomernya udah tertera di video Di sini Silahkan hubungin ya Di jam kerja Yaitu di jam 8 Pagi hingga 4 sore Di hari Senin hingga Sabtu Untuk hari Hari minggu Atau hari Besar Gimana mbak Bisa Tapi mohon maaf ya Kalau agak sel respon Tapi tetap dibalas kok Tenang Dan untuk konsultasinya pun Juga free Guys Jadi aman ya Jadi buat kalian yang mau nanya Senapan ini Yang aku battle in ini Atau senapan yang lainnya Silahkan hubungin admin aja ya Silahkan tanya-tanya dulu Gak apa-apa Mau video call juga Gak apa-apa Jadi silahkan hubungin nomor admin aja Untuk metode pembayarannya Gimana Untuk metode pembayarannya Juga sangat mudah Bisa melalui transfer ya Untuk transfernya Dijamin aman dan amanah Apalagi bergaransi Jadi Gak usah khawatir atau ragu lagi ya Silahkan cek Scroll-scroll di Video aku sebelumnya ya Udah banyak banget Testi-testimoninya Jadi gak perlu khawatir lagi Oke Yang kedua Bisa melalui Sistem COD ya Atau sistem bayar di tempat Jadi kalian gak perlu Repot-repot nih ke ATM Atau Bank gitu ya Jadi tinggal Kasih alamat aja ke admin Nanti barang akan kami kirim Pesuai alamat kalian Yang ketiga Bisa melalui marketplace Yaitu ada Shopee dan juga Tokopedia Untuk lengkapnya Kalian bisa cek linknya Di deskripsi video aku Atau bisa langsung minta Ke admin atau CS ya Biar lebih mudah gitu Oke Jadi untuk perjumpaan kita kali ini Udah cukup ya Aduh battle kali ini Dari Bocap Ataman Dan Bocap Bulpuk Next kita bakal Battle apa lagi ya Rahasia Tapi boleh sih kalian Kalau mau Battlein senapa-napa gitu ya Kekurangan atau kelebihan Dari senapa-napa Jadi boleh silahkan Tulis aja di kolom komentar Silahkan Oke sobat-napa Jadi untuk perjumpaan kita Kali ini udah cukup ya Aku rasa Jadi mudah-mudahan Bisa ngebantu ya Episode kali ini Buat kalian yang lagi cari senapan Gitu kan ya Biar Nggak Bingung Jadi bisa Buat Buat temen atau saudara yang lagi cari senapan Silahkan di share ya Videonya Barangkali bisa ngebantu gitu Oke Terima kasih sekali lagi Yang udah ikutin aku dari awal sampai akhir Udah nyimak videoku sampai akhir Dari kita bahas spesifikasi Info harga Info cara pembelian Dan yang lain Terima kasih banyak-banyaknya ya Jadi Sudah cukup sekian Bye sobat hantar Salam satu laras Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax